Di dalam Hakim-Hakim Fatsal yang ke-11, coba kita nanti ini belajar Ferman Tuhan tentang Yefta. Mulai ayat yang pertama, Hakim-Hakim Fatsal 11. Apapun Yefta, orang Giliab itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Perhatikan loh, ini Ferman Tuhan, bukan saya. Tetapi, ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta, ialah Giliab. Juga istri Giliab melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya, kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diem di tanah top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, sampai di sini dulu. Nah, Alkitab berkata bahwa Yefta itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi, ada tapinya. Anaknya perempuan Sundal, anak pelacur. Nah, waktu Yefta kecil dengan saudara-saudaranya, dia sudah diusir belum? Belum. Hidup bersama. Tapi, setelah dewasa, pikirannya mulai jalan. Nah, kenapa Yefta diusir? Apakah dia mau punya saudara anaknya pelacur? Nah, kita berkata, bukan saya. Perkara apa? Kenapa dia diusir? Karena har... Nah, warisan. Nah, sekarang ini jujur. Saudara-saudara ini, kalau punya teman, melihat penampilan, kedudukan, level hidupnya, atau enggak? Ayo, jujur. Kalau didekati, kira-kira yang penampilannya kurang meyakinkan. Nah, lihatlah. Terus, yang meyakinkan sekalipun, tapi anak pelacur. Ayo. Kamu miring-miring, atau bisa menerima? Tak bisa, tak? Makanya, saudara. Kita harus belajar forman, supaya saudara dan saya itu mengerti, mengenal akan Tuhan yang luar biasa. Saya dulu tidak mau menjadi orang Kristen, waktu kecil. Karena apa? Saya lihat om saya, engkong saya, bapak saya. Saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Saya katakan, orang Kristen bunuh lagi. Sampai, ibu saya pernah tanya, saya umur 12 itu, sebelum ditemui Tuhan, ibu saya tanya. Nak, kamu besok mau jadi apa? Lalu saya bilang, saya harus jadi seorang sarjana. Terus, kamu nanti cari istri yang model apa? Umur 12 loh, saudara. Kok ditanyain istri? Tapi, ternyata memang benar. Benarnya apa? Saya sudah mulai mikir. Ya, makanya itu saya bilang, ini dewasa itu tidak ukurannya. Di dalam alkitab, orang Yahudi dewasa itu umur 12, kok. 12. Dewasa. Nah, makanya pada waktu itu jawaban saya pun mengejutkan ibu saya. Saya bilang, tidak akan mau kawin. Kenapa gitu? Orang kawin itu masuk neraka. Kenapa gitu? Papa sama mama, setiap kali ngomong ribut. Ngomong ribut. Ngapain punya istri? Ribut terus, aku bilang. Itu sebelah om. Ya ribut. Ngapain? Punya istri. Penderitaan. Mama kaget. Kamu ini anak laki. Pertama saya kok punya pikiran yang jelek gitu. Iya. Lalu kenyataan. Belajar dari apa yang dilihat? Pengalaman orang tua itu pelajaran yang baik. Tapi saya itu hirang. Kenapa hirangnya? Ribut terus. Tapi kok anaknya banyak? Ayo. Sebab saudara saya sembilan. Tapi setiap kali makmong ribut. Nah kan bingung kok ini anak kecil. Tidak ngerti apa ini. Ini bingung kok. Tidak ngerti. Apakah ini artinya hidup? Ribut terus. Tapi anaknya. Ini bagaimana? Aku bilang. Sampai saya bilang ini. Belum-belum ngerti saudara. Sehingga akhirnya saya bilang. Mama ini kok. Terus dia bilang. Nah kamu kok punya pikiran gitu. Makanya aku tidak mau kawin. Nah terus kamu tidak punya anak. Oh tidak. Anak ibunya. Loh. Nah kok model gitu. Sebab saya kepengen. Tidak mau kawin. Tapi punya perempuan dimana-mana. Bayangin umur 12 loh. Itu tidak orang super mata keranjang. Lah itu saya saudara. Makanya saya bilang. Saya ini dulu punya watak itu jeleknya luar biasa. Super mata keranjang. Super mata dulitan. Super sombong. Kenapa? Karena ditempa di dalam hidup penuh dengan perjuangan. Coba saudara bayangkan Jeff Yevta ini. Dia pada waktu kecil pasti sudah diajak. Bahwa dia anak seorang perempuan. Sundal. Dan setiap kali mesti dibuat kalah-kalahan. Sama saudara-saudaranya. Iya dong. Sehingga pada waktu dia dewasa. Diusir lagi. Bayangin saudara. Apakah jiwa daripada Jeff Yevta tidak? Pait. Rusak. Hancur. Kecewa. Tapi Alkitab berkata apa? Dia seorang pahlawan yang perkasa. Yevta jiwanya rusak. Pait. Tapi rohnya dia menggantung kepada Tuhan. Sehingga dia pada waktu diusir dia pergi. Dia jadi apa? Terampok. Kepala rampok. Bayangin. Jadi kepala rampok. Tapi mengapa Tuhan pilih orang kayak Yevta? Aneh gak? Maka dari itu saudara. Kita harus benar-benar bisa mengenal Tuhan. Kalau tidak. Saudara nanti jadi orang Kristen. Pasti gugur dan kecewa. Kenapa? Karena sementara ini kita menjadi orang Kristen. Ditempa. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus itu betul tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kamu selalu berhasil atau banyak gagal? Ini jujur. Banyak gagalnya atau banyak berhasilnya? Gagal dong. Lalu yang kamu nyanyikan tadi apa? Apalagi yang dipanggil sama Pak Anu tadi ya pengurus. Siapa pahlawan-pahlawan? Salahnya apa saudara? Saudara itu belum menyadari. Nyadari apa? Bagaimana kepercayaan pengenalan kita akan Tuhan? Sampai di mana? Ujiannya itu apa? Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa pengenalanmu akan Tuhan itu sudah sampai tingkat keberapa? Sampai di mana? Itu kalau Tuhan memberi tahu saudara baru saudara tahu. Dengan cara bagaimana? Diberikan masalah. Pencobaan. Nanti saudara tahu. Baru dicobai sedikit. Kecewa. Lalu iman apa itu? Pengenalan Tuhan. Apa itu? Di sini? Wah, muci Tuhan. Hebat. Tapi nanti ditolak sama pacar. Gelir. Dada muncul-muncul. Itu iman apa itu? Nah itu saudara. Jadi jangan kira kalau engkau diberikan pencobaan, diberikan penderitaan, diberikan segala masalah. Itu tidak ada gunanya. Itu penting luar biasa. Bagaimana cara saudara menanggapi masalah persoalan. Orang Kristen itu tidak boleh lari dari masalah. Tetapi mengatasi masalah. Hadapi dengan keberanian dari Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena sejak kita percaya Yesus, kita berkata di dalam semur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan dia. Itu yang penting. Bagian saudara dan saya berkenan. Setelah itu dia yang menetapkan. Tetapi saudara ini kerap kali umur 20 ke atas ini mulai ngerancang di sini tuh banyak mikir. Sekarang contohnya gini saja. Yang paling gampang. Saudara kalau punya keinginan mau sekolah di mana atau mau kerja di mana. Mikir dulu, cari dulu baru berdoa. Atau doa dulu sampai Tuhan ngomong baru kerja. Ngarik dulu, cari dulu baru berkati Tuhan. Jadi itu yang ngatur hidupmu itu Tuhan atau kamu? Kamu sendiri, cari. Gak pantesan gagal. Loh Tuhan kan sudah berdoa. Aku berdoa loh Tuhan. Sampai saya kalau konseling itu sampai bingung saya. Sudah doa? Sudah. Sebelumnya loh. Sudah Pak. Loh tapi saya bilang. Doa ya doa. Tapi yang kamu lakukan itu pikiranmu atau Tuhan? Loh lah taunya apa gimana? Loh kami gak tau. Yang gak tau pikiranku Tuhan. Loh lah Tuhan ini kamu. Ngaur aku bilang gitu. Ya kamu mesti ngerti sampai Tuhan itu memberi. Entah melalui mimpi. Entah melalui firman. Entah melalui orang lain. Gitu. Loh anu Pak. Kebanyakan saudara tau. Apa? Sudah punya keinginan. Cari firman. Nyan mendukung. Jadi umpamanya ya. Seneng sama seseorang. Tuhan dia juduk unda. Tapi sudah seneng sih. Lalu cari firman. Lalu cari firman. Baca pas. Berbahagia lah. Wah. Lalu saya tanya. Sudah konfirmasi? Sudah Kak. Loh. Kebalik. Saya bilang. Kamu seneng dulu baru cari firman. Loh terus bagaimana? Firman dulu baru seneng. Saya bilang. Wah. Nah kalau dikasihinya enggak seneng. Nah ya itu masalahnya. Jadi bula balik, bula balik, bula balik. Yang kamu kepingin yang mana? Yang aku? Seneng lah itu kebalik. Tapi Tuhan enggak gitu. Makanya saya ajar anak-anak saya gini. Belajar berjalan dengan Tuhan. Caranya? Lihat Papa. Pokoknya Papa jalan. Kamu lihat. Hidup Papa. Jadi contoh. Yang jelek buang. Yang baik ambil. Jalan derek. Lupa. Belum menang. Mulai menol Tuhan. Ini tuh dari kecil tuh saya sudah didik. Mau menol Tuhan? Ya. Caranya bagaimana? Lihat Papa. Lihat Papa. Papa-Papa. Baca Alkitab ya kamu mau membaca. Papa kok baca aja dari Alkitab. Itu sumber segala-galanya. Sebab Tuhan Yesus dulu umur 12. Saya umur 12. Tuhan berkata sama saya. Jadilah hambaku. Aku bilang. Gak mau. Orang Kristen munafek. Saya bilang. Itu lihat tuh. Kalau minggu. Kasihilah. Pulang dari mimbar. Turun. Istrinya tersandung. Matamu dok mana? Wah. Sampai di rumah piringnya terbang. Bayangnya. Wah. Cuma sucinya di mimbar. Saya bilang. Tuhan berkata apa? Masuk surga. Tidak ganteng-gantengan. Jangan lihat orang lain. Kamu sendiri. Saudara. Makanya saya bilang. Kekristenan itu bukan agama. Kalau agama. Itu seperti agama yang lain. Masuk surga rebungan. Iya tak? Kalau saudara sudah mengenal Tuhan sungguh. Saudara akan bisa. Dikatakan firman Tuhan. Ucapkan syukur. Dalam segala perkara. Pembalasan adalah haku. Aku yang akan membalas. Dan aku adalah benteng perisai pembelamu. Ini loh saudara. Jadi kita sebetulnya. Kalau mau melihat mujijat. Itu bukan bagian saudara. Tuhan yang melakukan buat saudara. Tapi saudara harus rela. Ngerti. Rela suka cita. Karena menjadi pelaku firman. Kalau lihat mujijat. Lah apa toh. Yang dinamakan mujijat itu apa. Yang kamu sudah bisa buat. Itu mujijat gak? Tidak. Mujijat itu terjadi. Kalau kamu sudah. Deadlock. Biasa apa-apa. Iya toh. Lah ya. Kamu kepingin lihat mujijat toh. Pengen ngalamin gak? Pengen. Oke. Mujijat apa? Pak. Ayo. Mujijat apa coba. Hah? Lu ngomong. Pengen apa aku lihat. Mujijat apa coba. Coba. Mujijat apa. Hah? Orang tua. Bagaimana? Orang tua disatukan kembali. Oh jadi cerai dulu gak? Loh. Hah? Loh. Mau lihat mujijat. Orang tua disatukan kembali. Berarti cerai dulu gak? Iya toh. Hah? Lah kamu mau gak punya orang tua cerai? Lu gak mau. Iya gak mau. Iya gak lihat mujijat. Lu ya bener gak? Bener gak? Lu lihat kamu bilang. Aku mau mujijat. Papah mamahku disatukan. Cerai dulu toh. Cerai gak mau. Mujijatnya mau. Disatukan ke apa? Ini gak lucu-lucu kamu ini. Mujijat. Bangkit dari orang mati. Mati sih gak? Hah? Mati ini mau gak? Mati ini gak mau. Bangkitnya ke apa? Gak usah dibangkit. Mikirmu itu bagaimana? Yes. Ini tell me. Gak usah dibangkit. Gak usah dibangkit. Gak usah dibangkit. Hidup kekristenan, saudara. Itu bukan kayalan. Bukan teori. Itu kenyataan. Ngerti gak? Tapi kalau saudara siap dipakai. Tuhan akan menyatakan. Saya dulunya begini. Gak ngerti saudara. Tahunya karena sedang alami. Udah ngalami semua. Baru saya bilang. Loh Tuhan kok bikin aku kayak gitu tuh. Loh katanya mau liat mujijat. Nah saya dulu gak ngomong. Bilang mau liat mujijat. Tuhan aku mau suruh baca Alkitab. Ya. Aku kepengen ngalami seluruh isi Alkitab. Tuhan bilang. Baca alami. Dan kamu akan ngalami. Saya ngalami sungguh saudara. Suatu saat saya bilang gini. Rasanya mati tuh. Lihat baca tuh. Lars harus mati. Dibangkitkan. Aku besok ngalami gak? Loh katanya mau ngalami. Ya sudah. Tak nanti-nanti ke. Tak orang mati-mati ya. Aku tuh orangnya. Semua itu petualangan. Sudah suka petualangan. Jadi kalau malah. Malah apa. Malah yang gawat-gawat. Itu saya bilang. Ini dia. Kalau sudah gak ada jalan. Kalau engkau gak buka jalan. Aku mati. Kalau mati. Mesti mau bangkit. Oh mucija. Suka mu. Tapi gak mati-mati. Semua ada jalan keluar tuh. Kalau saya mau dibunuh dua kali yuk. Zaman G30S. Itu saya sudah didateng saudara. Udah di filis. Mesti mati. Ditanya. Mau mati pakai apa? Udah. Udah ditanya. Ada ancaman. Tidak. Udah didateng. Bapak. Ceptau ya. Mau mati pakai apa? Gaknya nih. Lalu zaman itu. Di belakang saya itu kali. Setiap hari. Zaman G30S itu. Banjir adalah. Di belakang saya. Jadi saya lihat orang mati itu. Berasa. Makanya dulu saya jadi dokter. Bedahi. Biarku dokter gigi. Tapi zaman saya itu. Bedahannya terus semua. Zaman sekarang. Cuma lihat. Preparat. Sekarang saya dulu bedahin semua. Tak edel-edel semua. Sebabnya saya kepengen lihat. Sebetulnya itu kayak apa orang itu. Jadi tak bukain semua. Sampai dokter. Asisten saya bilang gini. Kamu ini gila. Kamu ini kan baru praktek toh. Baru. Praktek anatomi toh. Iya. Nah kamu sudah bawa adil. Bukain. Ini bagaimana? Nah kalau saya enggak praktek bukain. Ya enggak tahu dok. Tapi kamu. Dia enggak mau. Ya enggak. Tapi saya sudah mati. Tahu. Ngerti? Saya itu. Sekolah kesukaran. Mbakalilah biasa. Tapi lihat ujian terus. Kenapa? Ya itu. Masuk itu. Bayangin saudara. Saya doa. Tuhan saya mau ujian ini. Waduh. Antrinya banyak sekali. Dosan ini dosan ini dosan. Antri semua Tuhan. Yang sepi cuma itu. Dokter itu. Cuma empat orang. Tapi saya tanda. Kenapa sih dokter? Sikit itu kok. Enggak ada sih. Ujian sama dia. Kira. Kalau ujian sama dia. Minimal enam bulan. Baru lulus. Satifat. Ya pasti gugur terus. Habis. Terus. Akal kita kami coret. Ya tau. Kita minta nyang. Baik hati. Bayang. Tuhan, Tuhan. Aku minta dosan ini ya Tuhan. Ngomong dia. Sikit. Jadi kalau saudara itu berdua dengan hati tulus. Kalau kamu gak mau. Tuhan ini mau. Ayo. Kamu lebih baik doa tanya Tuhan ini. Atau lebih baik. Gak usah tanya Tuhan. Daripada nanti. Yang aku gak mau. Enggak mau. Lebih baik. Bentuk. Enak mana? Enak mana? Nah ini kenyataan loh saudara. Dan Tuhan selalu gitu. Sebab apa? Sebab dia mau menyatakan. Aku berkuasa atas hidupmu. Bukan kamu. Maka dari itu kalau saudara mau hidup dengan Tuhan. Harus berani. Harus sungguh-sungguh. Jangan saja. Tapi hatimu tertuju dengan Tuhan. Meskipun jalan mus. Seperti Yefta. Seolah-olah di hadapan dunia. Dia perampok. Yap. Anak orang perempuan sundal. Tapi di hadapan Tuhan. Hatinya. Seorang pahlawan. Maka dari itu jangan lihat penampilan saudara. Tuhan yang lebih tahu. Di depan kelihatan baik. Setelah kamu kenal dia berapa bulan. Bisa jadi ular. Luar biasa. Lihat. Saya ngalami saudara. Dokter Sikit. Tuhan sampai dua kali saya. Selalu saya cek. Tuhan. Sampai. Sikit. Itu. Ya justru itu. Ya sudah. Ngerot saya. Saya daftar. Mas. Saya mau daftar. Saudara tahu. Langsung ngomongannya. Jadi kalau saudara itu melakukan firman Tuhan. Jangan bilang. Mestinya ya mulus. Lihat tahu. Kepengennya gitu dah. Salah. Makanya saya kalau orang bilang. Lupa kok tambah parah. Tambah baik. Kalau sudah mentok. Nanti Tuhan bertindak. Kalau belum mentok. Rasain dirum. Karena kamu belum nyerah. Betul. Itu saya gitu. Saya. Dengan keyakinan iman yang teguh. Dan firman. Soalnya. Mas. Daftar. Jawabannya apa saudara? Sampai kayak gila. Menyambar. Gila. Kaget. Kenapa? Loh. Kamu kan Cina toh. Sebab nama saya dulu kan. Namanya tiga. Masih Tan Cong Sin. Jadi. Loh. Langsung digituin saudara. Dia ini adalah wakil dekan. Kamu ini kan Cina. Loh. Kenapa mas. Memang aku turunan Cina. Tapi Indonesia loh mas. Aku bilang. Terus dia bilang apa. Kok kamu kok berani daftar sama saya. Saya ini paling benci Cina. Dia bilang apa. Itu gak itu kok. Ditambah lagi. Gak ada Cina yang tes sama saya lulus. Oh. Gak maut. Maut itu. Jalan buntu gak. Jalan buntu. Seperti Yefta. Duser. Saya bilang. Wah. Gak ada aku nih. Loh mas. Ya jangan gitu dong mas. Aku ini orang Indonesia mas. Cuma. Kebenaran turunannya Cina. Tapi ya mas. Aku bilang gitu. Nah. Dia. Ngasih kesempatan. Kamu boleh. Cari dosen lain. Atau tetap sama saya. Saya ingat Hermano. Orangnya nekat saya. Tetap sama mas. Saya sama temen saya. Dua-dua Cina. Dua denger gitu langsung. Terus dia bilang. Kamu terus pak. Aku terus. Ya mas aku terus. Terus. Turun saudara. Akibatnya pak. Up dia. Sama-sama kristen nih. Up dia. Dia pindah ke Jakarta. Jadi dokter gigi di Jakarta. Saya. Hampir out. Iya. Pertama. Habis. Di tes. Gak ada satu yang bisa. Kalau tanyaannya itu memang aneh-aneh. Unang sengaja. Dia. Jatuh wino. Sengaja. Dia bilang. Kan ini satu juga bisa. Dapakal bisa masuk. Dapakal bisa masuk. Kenapa? Loh tanyaanmu aneh-aneh. Lalu dia bilang. Ya sudah. Ambil buku. Buku apa mas? Pasat Cerman. Tuh. Cerman. Kalau dia tidak bisa mas. Dia tidak. Tidak bisa. Perancis. Waduh bisa. Inggris. Aku Inggrisku tuh dulu di SMA. Dapet empat. Saya tuh ngaku jujur. Nah. Lalu dia bilang apa? Cino goblok. Bayangin. Jadi. Hinaan dapat. Lihatlah. Cercaan dapat. Anceman dapat. Ya sudah. Itu memang Tuhan. Dibawa masuk ke tempatnya. Lobang singa. Saudara. Baru lihat muci-cit. Kayak Daniel. Tapi kamu masuk. Lobang singanya. Tidak. Tapi mau mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ini. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Saudara harus rela. Berjalan. Apa yang Tuhan perintahkan. Itu. Hidup. Dengan Tuhan. Jangan pakai kini. Tidak kepinteran. Jangan kepinteran. Saudara. Jangan kepinteran. Kalau kamu kepinteran. Hikmat Allah. Itu satu kebutuhan. Jalan-jalan. Sudah. Bila ini. Goblok. Cino goblok. Kalau tidak goblok. Ya sekolah. Mas aku. Kalau tidak duduk. Tidak mungkin. Saya sekolah. Malah duduk. Ini minta diajari. Sama mas. Aku bilang itu. Saudara tahu. Allah. Bapakku di surga. Pempelaku. Luar biasa. Sebab tahu. Dia. Dia bilang. Oke. Ambil. Buku Jerman. Ambil. Dibacain dia. Tidak dalam bahasa Jerman. Bahasa Indonesia. Diterjemahkan sama dia. Aku bacain. Aku ajarin kamu. Semua pertanyaanku. Saya jabarkan. Dan jawabannya. Dalam waktu tiga jam. Saudara. Diajari khusus. Setelah itu dia bilang. Besok datang. Tes lagi. Kalau kue da'isa. Keluarki dari universitas. Ya. Tuhan luar biasa. Saudara. Apanya diomongan dia. Langsung kayak. Komputer. Kerekam. Langsung besoknya. Jisum adep. Dipes. Semua yang diajarkan. Kumlau. Akhirnya dia bilang apa. Ternyata kue kok sino pinter. Saya lalu diapa saudara. Teman saya dikeluarin. Pindah ke Jakarta. Saya disayang-sayang sama dia. Lalu dia bilang gini. Bagus. Ambil buku lagi. Ajarin lagi. Besok. Kamu tes sama prof. Kalau tak lalu letak gantung. Ya aku bilang gini. Asal tanyaannya. Jangan lebih dari. Ceritaan emas. Ya kok. Betul enggak. Tidak dibelajari ya. Enggak bisa. Dia akan asisten kepala. Baik. Dia bilang ceritain semua. Tiga jam lagi. Jadi enggak usah ajar loh. Rumahian. Jadi dia yang cerita. Habis itu besok dihadapkan. Dituntun sendiri. Kalau dah daftar sama prof. Itu butuh sebulan. Ini enggak. Enggak usah daftar. Di ajak. Digandeng sama dia. Prof. Tolong ini tes. Murid saya. Kalau dia enggak lulus. Enggak gantung. Prof bilang. Saya yakin. Muridmu enggak ada yang. Enggak. Jagoan. Harus jagoan. Besok di tes. Dia nungguin saudara. Di sebelah saya. Ya biarin. Pokoknya jawab pertanyaannya. Enggak lebih dari cerita dia tuh. Asal menceng sedikit. Saya bilang. Ya tau. Salah dia. Bukan salah aku. Kalau dia enggak cerita kok. Salahmu. Saudara tau. Profesornya sampai geleng-geleng. Ini baru murid sikit. Saudara tau. Kumlot diranggul sama dia. Aku tuh paling benci sama Cina. Karena apa? Aku dulu tuh gini. Menderita gara-gara Cina. Tapi aku ketemu kamu. Aku kok sesuai Cina. Saudara tau. Dirubah Tuhan. Kutuk jadi. Itu Yesus. Dan saya sampai lulus. Di belah dia mati-matian. Jadi saya praktek. Konatomita. Dia-dia itu. Dia datang tuh. Wah saudara. Karena apa? Teman saya dimarahin semua. Ini siapa? Teman saya cuma ngajar. Dia. Aku ini tuh. Wah aku ini kurangat siar. Aku ini. Ya. Kamu yang ngajari yuk. Aku memang tak dedeli. Terus dia bilang. Kamu. Iya mas aku. Saudara. Dia marah juga. Semua kumpul. Di papan tulis. Diceritain sama dia. Yang tak dedeli lagi. Aku bilang. Semua ditandatangani. Tanpa dites. Teman saya sampai bilang. Enak ya ikut kamu. Dapat tanda tangan tanpa dites. Saya bilang. Saudara. Sampai saya lulus. Di belah mati-matian sama dia. Kalau Tuhan. Sudah menjadi pembela kita. Maka firman Tuhan dikenapin gak? Kalau engkau hidup berkenan kepadaku. Semua musuhmu. Akan didamaikan. Jangan takut. Jangan khawatir. Maka dari itu. Dilihat Yepta. Yepta pada waktu diusir. Dia pergi. Dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak memaki. Dia tidak menuntut. Dia pergi. Dia cari jalan sendiri. Dan apa terjadi saudara? Kita lihat selanjutnya. Ayat 4. Beberapa waktu kemudian. Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel. Pergilah para tua-tua. Tua Giliat menjemput Yepta. Dari tanah top. Kata mereka kepada Yepta. Mari jadilah panglima kami. Dan biarlah. Kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yepta kepada para tua-tua Giliat itu. Bukankah kamu sendiri membenci aku. Dan mengusir aku dari keluarga ku. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak. Kemudian berkatalah para tua-tua Giliat kepada Yepta. Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami. Dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami. Atas seluruh penduduk Giliat. Giliat. Nah. Perhatiin saudara. Apa yang saudara dan saya alami sementara ini yang tidak enak. Itu belum tentu. Saudara harus hidup dalam kenyataan. Bayu fasal yang ke-13. Supaya saudara dan saya itu benar-benar menyadari. Sehingga menghadapi segala perkara. Saudara tidak usah takut. Karena semua Tuhan yang menetapkannya. Bayu 13. Ayat 9-10. Barang siapa bertelinga indah yang mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan. Ya akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Ya harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kenapa? Ayat 7. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka. Jadi kalau setan bisa mengalahkan orang-orang kudus itu. Dikasih kuasa sama Tuhan tidak? Iya. Jadi saudara perhatikan. Ada masanya. Ada saatnya. Dimana orang-orang kudus seolah-olah kalah. Saudara pun berdoa, berdoa. Sudah berdoa. Dalam nama Yesus. Kalah. Tapi jangan kecewa. Jangan menolak Yesus. Jangan putus asa. Sebab Alkitab sudah berkata. Yang penting di sini ketabahan dan iman. Jangan gugur. Karena kalau harus mati, matilah. Masuk surga saja kok. Ngapain pusing-pusing. Yang harus ditawan. Ditawanlah. Tapi pasti bukan buka. Jalan. Jangan saudara bilang. Oh Pak itu menderita. Siapa bilang? Saya ngalami semua saudara. Semua Tuhan Yesus sudah berkata apa? Pasanglah kok yang aku pasang. Karena kok yang aku pasang itu enak dan ringan. Engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Jadi apapun yang menimpa kita sudah diukur sama Tuhan. Kamu pasti sanggup. Jadi tidak usah takut saudara. Saya ngalami semua dari kecil. Gila-gilaan. Tapi kalau Tuhan bilang alami. Ya kuat tuh. Nyatanya kuat. Sampai saya bilang. Tuhan kok aneh sih. Kuat-kuat. Kalau Tuhan bilang jalan-jalan saja. Makanya saya itu dulu saudara. Dikasih istri. Itu sudah. Saya bilang Tuhan. Jodohku itu apa sih Tuhan? Nah aku tidak mau tanya. Karena apa? Saya kalau tanya. Nanti pasti. Kalau dia sudah ngomong. Aku pasti nurut. Jadi aku tidak mau tanya. Lalu saya pacaran sama orang. Ini, ini, ini. Gunta ganti, gunta ganti. Nah memang rencananya kan memang gitu. Jadi ganti, 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 ganti. Nah Tuhan itu tahu watak saya. Kalau tidak ditunjuk. Pasti nanti nakalnya luar biasa. Uang sudah ditunjuk jam masih nakal loh. Apalagi tidak ditunjuk. Tuhan tahu watak saya. Dia ngomong saudara. Malam-malam saya diimpin. Ada perempuan kurus. Pakai ekor kuda jalan. Jendit-jendit kayak kuda. Aku bilang, Perempuan mau jalani kayak kuda. Itu dalam mimpi sudah ngomong gitu. Eh bangun saya sembayang. Tuhan, aku kok lihat perempuan. Jalanin kayak kuda itu. Siapa sih Tuhan? Itu buat apa engkau tunjukin? Itu juduhmu. Matang gue. Apa? Itu juduhmu. Waduh. Loh Tuhan, aku gak senang. Nurut aku atau mau jalan dewe? Nurut. Sudah. Lah kok kerempeng? Tipis kayak gitu. Aku senang sih malah. Itu malah. Tolongin saudara. Aku senang yang molos dikasih yang tipis. Itu Tuhan. Makanya hati-hati. Perempuan-perempuan semua yang ganteng. Kayaknya jelek gue. Jangan kepengen apa-apa. Turut Tuhan aja. Laki-laki itu jangan gitu. Masa bodoh segala. Jalan aja. Sebab apa? Apa yang kamu pikirkan belum tentu. Apa yang kamu inginkan belum tentu. Tapi, kalau engkau mengikut Tuhan, Semua kesenangan dan keinginanmu tergenapi. Ini saya alami. Waktu saya tahu gitu tipis Tuhan. Itu paling baik buat kamu. Ya sudah. Jadi saya gak. Karena saya gak senang. Enggak inget-inget. Bahwa belum tahu. Muka itu gak dikasih tahu. Cuma dilihatkan salah nih. Ya beneran. Nggak tahunya saudara. Setahun kemudian. Ternyata itu teman kelas. Wakil ketua kelas lagi. Saya ketua kelas. Dia wakil saya. Saya gak ngerti kalau dia. Padahal yang senang. Dia itu orang banyak. Tapi saya gak senang. Tipis so. Tingginya 156. Berarti cuma 37. Tipis. Kering, keng. Itu. Saya orang TBC. Jadi saya gak pernah ketarik. Dia pun gak ketarik saya. Kenapa? Dia putih. Saya hitam. Nah. Satu saat. Karena sudah telat. Dia wakil saya. Saya bilang. Kamu cepat nambil kabur. Kok kamu tugasmu lalaikan. Wah dia jalan saudara. Gini, 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 gini. Di depan saya. Kaget. Loko dia. Waduh. Mateng ya. Dia ternyata saudara. Setelah saya tahu. Wah ya sudah. Saya bilang ya sudah. Tuhan. Nurutlah. Tak deketin. Waduh saudara. Tahu kalau saya deketin. Temennya bilang. Eh. Dia seneng sama kamu. Apa? Dia seneng aku. Kalau seneng. Kelantang dulu. Bayangin saudara. Saya itu hitamnya kayak orang irian. Tulit saya ini kalau kena matahari langsung hitam. Sebab saya dulu di dalam perut. Di. Makanin obat keras. Sehingga keluar kayak nurit. Kebakar. Loh saya ini anak tertolak. Saya ini dari dikandung ibu. Dipijut. Dipencet. Diminumi obat. Kini. Nodol. Obat apa. Supaya keluar. Karena saya anak tertolak. Ditolak. Tapi Tuhan mengindaki hidup. Karena aku mau pakai anak ini. Makanya Tuhan. Saya pada waktu umur tiga tahun. Saya belum bisa ngomong. Belum bisa jalan. Saya anak cacat. Kalau ada suara besar sedikit. Pingsan. Ini otak ini lemah. Saya kalau minum teh. Keluar teh. Perutnya tidak bisa terima. Jadi umur tiga tahun. Masih cacat. Masih kayak anak kurus kering. Dengan kulit yang melipat. Kayak ular. Makanya saya dari umur satu tahun. Adik saya lahir. Saya tidak pernah tidur sama orang tua. Diambilkan pembantu. Saya tidur dengan seorang pembantu. Dikasih minum susu pembantu. Sebab dokter berkata anak ini pasti mati. Saudara. Siapa minta jadi kayak begini. Kalau Tuhan mau. Makanya jangan bosen. Saya tanya Tuhan. Kenapa sih? Aku lihat kamu di tempat sampah dibuang ibu bapakmu. Dan aku lewat. Aku ambil. Ayah ibuku belum Kristen. Saya diambil. Makanya saya bilang. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Alkitab itu luar biasa. Apapun mungkin. Berarti Yesus. Nah. Istri saya. Saya setelah deketi dia bilang apa? Kelantang. Kelantang itu tahu. Ini loh. Dicuci kasih sabun. Jemur. Jemur. Jadi biar putih. Bayangin. Dihina kayak gitu. Saya langsung lapor sama Tuhan. Tuh Tuhan tuh jodoh kayak gitu itu. Saya sudah mau menurut engkau. Eh malah dihina lagi. Nyakit dirati. Aku bilang gitu. Eh Tuhan ini bilang. Jangan sakit hati. Bagaimana dia sakit hati? Disuruh melantang. Ganti kulit. Aku bilang. Kamu harus terima semuanya dari Tuhan. Dengan cara berpikirnya Tuhan. Lah bagaimana? Tuhan. Wah Tuhan tuh suka gurau. Kamu kan hitam. Ya. Dia putih. Kopi susu sedap. Kalau kopi tok gak enak. Susu tok gak enak. Tapi kopi susu sedap. Kamu putih. Eh kamu hitam. Dia putih. Enak. Cocok. Saya bilang. Kau itu kok suka gurau. Lu itu betul. Ya sudah. Jadi bawa kasih ke aku. Ya. Sekarang gak tahu caranya. Saudara di deketin gak mau. Sejak saya tahu saya mulai senang dia. Dia jangan ngomong. Gitu kok. Ganti sih. Lalu saya bilang. Tuhan bagaimana? Aku nanti beri kamu hikmat. Lu. Jadi jangan takut saudara. Gak ada jalan buntu buat Yesus. Sehingga pada waktu mau naik kelas. Ini SMP kelas 2 lu. Jadi pada waktu mau naik kelas. Tuhan bilang. Eh kamu kan kepingin. Semua naik kelas. Oh iya. Bagi kelompok. Lima. Ini diajar temanmu yang pintar-pintar. Pintar-pintar lah. Dia masukin kelompok kamu. Ajari kamu. Nah terus. Ya sudah saya menurut. Ayo bagi. Supaya naik kelas semua. Memang kelas saya selalu. Gak ada yang tinggal kelas. Dari SMP kelas 2 sampai SMA. Tidak ada yang tinggal kelas. Semua lulus. Sebab saya ambiling caranya begitu. Nah dia tak ajar. Tak tak ajar saudara. Lima orang. Anta tak ajar. Dia tak ajar. Tapi tak selesai. Terus dia bilang. Aku kok tak selesai sendiri. Nah waktunya sudah habis kok. Lalu dia bilang. Nah aku besok daisah. Nah terus. Bagaimana. Ya sudah kalau gitu. Nanti pulang mante rumah saya. Ajari ke. Oh beneran. Dia yang minta. Bukan aku yang mau. Ngerti caranya Tuhan. Hikmat Allah. Itu luar biasa. Saya dulunya gak tahu. Maksudnya Tuhan apa. Gini. Waduh. Akhirnya saudara. Dia mengenal pribadi saya. Dia berkata. Ini orang yang aku butuhkan. Jadi lulus. SMP itu dia bilang. Aku mau sekolah ke SGKP. Kamu mau ke mana? SMA. Terus nanti ke dokteran. Saya bilang. Oke. Tapi. Kasih dong foto. Kasih apa. Wah. Saya pacaran sama dia 13 tahun. Sampai akhirnya jadi istri saya. Tahu saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Dari berat 37. Kerempeng tipis gitu. Setelah menikah. Melar. Kelecet. Moloh. Wah. Sekarang. Bukan moloh lagi. Gemuk. Karena beratnya sekarang 70. Komplet lah saya dapat. Jadi kurus pernah. Moloh pernah. Gendut pernah. Komplet loh. Jadi apa yang saya dulu kepingin. Dapat semua gak? Itu Yesus. Dan itu Alkitab biah loh. Gak percaya. Baca Alkitab. Masmur 92. Alkitab biah itu. Malunya yang saya alami itu semua Alkitab biah. Coba baca. Masmur 92. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Saudara itu kenyataan. Ayat 13, 14, 15, 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanem di baik Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun. Mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar loh. Luar biasa loh. Tuhan itu Alkitab biah. Jadi gemuk tapi sehat loh. Luar biasa. Dan sampai sekarang saudara tahu. Saya sama istri saya itu kayak orang pacaran terus. Itu Tuhan saudara. Memang di dalam perjalanan itu susah. Tapi percayalah. Tabahkan hatimu. Dan imanmu. Maka engkau akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dengan Yesus. Jangan cuma kepingin berhasil. Jalannya itu mungkin kesengsaraan. Penderitaan. Yesus berkata. Di dalam dunia kamu sengsara. Percayalah. Aku sudah mengalahkan dunia. Semua sudah diatur dia. Dan kau berjalan. Dan ucapkan syukur. Karena langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Fermanmu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Tidak ada seseorang pun yang lewat. Dan engkau yang tahu. Berbicara lah Tuhan Rahul Kudus. Beritahukan situasi dan kondisi anak-anakmu. Supaya mereka tahu di mana mereka berada. Sedeng apa. Jangan rendah diri. Jangan kasihan diri sendiri. Yefta anak seorang pelacur sekalipun. Dibenci keluarganya sekalipun. Dia tidak. Khawatir. Takut. Akhirnya Yefta menjadi seorang pahlawan. Pemimpin. Bahkan raja. Karena iman dan pandangannya hanya kepada Yesus. Saudara belum tahu apa yang akan terjadi pada dirimu. Tapi jangan kasihan diri sendiri. Jangan lengah. Serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan kamu membatasi Tuhan dengan cara kamu berkata aku mau Tuhan. Tapi jangan begini. Jangan begitu. Kamu harus punya iman seperti Yesus. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang beriman. 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 Terima kasih.